selamat sore sobat om dan hari ini tim engineering lakukan training evakuasi lift yang mati disaksikan semua di kimia selipi jakarta wajib ikut dan harus tahu prosesnya terimakasih untuk keadaannya hari ini kita lanjutkan training kita untuk training COP dimana ini kita harus selalu refresh supaya kita gak lupa supaya kita bisa selalu apa namanya siap melaksanakannya apabila memang saat itu dibutuhkan dan pertama kalau kemana sini ya kak yuk ya baru kali ini ya kita tidak mempunyai namanya terimakasih 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 nah lift akan berhenti jadi mati lampu ya dimana terjadi mati lampu posisi lift mati lampu tak berhenti disitu jadi jadi kalau tamunya panik dia bisa buka paksa dan bisa kaget kok lantai lagi gitu ya pintu yang sensornya sensornya yang ini ya ini bukan yang full kita punya di masih yang minim standarnya ya sensornya kaki ini jadi full body kalau kepalanya masuk mundur kalau kaki duluan dia mundur tapi kita sudah masuk dia akan mundur tapi kepala masuk tetap tutup ya kalau ini kan tidak ada di atas cuma di atas tetap tutup jadi kalau kepalanya kita masuk itu itu sensornya yang penting ya pak ini sensornya untuk lift pertama bisa mekanical problem di dalam itu ada mekanical elektrical jadi mekanical bisa terjadi rusak apa namanya kuas-kuas pintu atau apa motor-motornya penggerak-penggeraknya ada yang menyerik itu mekanical problem itu juga banyak ya pak ya terlalu sensitif juga untuk sati-satinya dan lift ini dilengkapi dengan interval yang internal ada sistem supervisory panel pak yaitu untuk untuk mengetahui posisi lift jadi terpanggung oh lift ini mati di lantai berapa itu harus dilengkapi dengan IPS pak untuk di bawahnya ini mungkin lift kondisi mati biasa membuka ini pak ini di poncok kita kita langsung langsung buka ya pak karena ada gravitasinya disini ada di atas saya mengetahui posisi lift dengan kondisi seperti ini untuk penyelamatan penumpang kan terlalu tinggi ya pak ya nah jadi solusinya lift nanti manual jadi kita kita tutup dulu di informasi yang penting bahwa kami akan melakukan evakuasi lah jadi pintu ini sebenarnya tidak boleh terbuka pak dengan kondisi seperti ini ya kita sampaikan ini bisa pak disini tahan dulu ini ini juga enteng atas kalau memang berat dari atas pak iya memang berat berat kalau ada listrik ini ini kalau ada listriknya ya kalau ada listrik berat karena kita melawan harus ini motornya motornya tapi kalau enggak ada listrik dia enteng kalau memang jadanya 30 cm atau itu bisa orang langsung naik langsung ke atas ya satu lantik ke atas iya jadi kenapa ke atas karena lebih ringan ngengkol ke atas daripada ke bawah kalau orangnya di sini gitu pak kenapa saya menekukan pak kalau lebih ringan dinaikin ke atas itu kan lebih luar yang di dalam di sini pak dulu ya udah lalu itu ya selama ini mungkin karena kita memang di ring satu ya ring satu jadi oke demikianlah training lift emergency situations terima kasih pak basri terima kasih semuanya luar biasa mudah-mudahan amin buat ngeplos amin terima kasih terima kasih